selamat malam salam sejidra isu hangat malam ini sama-sama timbalan presiden tapi berani ke tokmat berdebat dengan ravizi berita selanjutnya melihat cara timbalan presiden amno muhammad hassan memperliki debat Anwar Ibrahim dengan Najib Razak baru-baru ini macamlah beliau seorang tokoh pendebat terulung di negara ini katanya Anwar sudah tiada idea apabila membangkitkan soal audit verensik dalam usaha menyelamatkan Sapura energi berhad secara sinis sebelum nasihati Najib agar tidak lagi melayan perdebatan dengan Anwar yang hanya tahu mengemukakan idea basi lain kali tak payah berdebat dengan orang macam ini Datuk Sri Najib buang masa idea basi nak ambil syarikat ABC pun kita buat audit forensik apatah lagi ini syarikat minyak dan gas terbesar katanya ketika berucap pada konvensyen BN di Kuala Lumpur nampak gaerah memperlekeh kemampuan orang lain tapi adakah Muhammad atau tokmat sendiri seorang yang hebat berdebat realitinya tokmat bukan sahaja diketahui tidak pernah ada rekod berdebat malah berucap di dun negeri sembilan ketika memegang jawatan menteri besar sebelum ini pun hanyalah boleh diketegerikan bertahap biasa-biasa saja rasa-rasanya Raisi Hatim dan Isa Samad yang sebelum itu pernah jadi menteri besar negeri sembilan jauh lebih memukau dan banyak idea ketika berucap lebih daripada itu tokmat juga adalah pencipta sejarah di negeri sembilan karena berjaya membawa UMNO dan BN jatuh ke tangan PH ketika era pemerintahannya sementara semua menteri besar lain mencipta kejayaan beliau sebenarnya adalah pemimpin yang gagal jadi kalau dia berani dia sendiri tiada rekod berdebat bukan pula dalam kategori pendebat yang hebat malah mencipta rekod kegagalan kepada UMNO dan BN atas dasar apakah perlikehan yang cuba dilakukannya itu atau barangkali tokmat berasakan beliau lebih hebat daripada Najib kalau berdebat dengan Anwar tetapi sebelum berangkat dengan nak berdebat dengan Anwar lebih baik tokmat cuba berdebat dulu dengan Rafi Ziramli timbalan presiden PKR yang baru lagipun kedua-dua mereka sama-sama berjawatan timbalan presiden rasanya sangat sesuai dan padan kalau digandingkan di atas pentas perdebatan apa macam tokmat ada beranikah? Sabudin Husin sekian isu hangat malam ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye bye